Oke nih ya, next lagi nih ya. Karena suka membawakan lagu-lagu yang bertemakan islami, Wali Band, ia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama Indonesia. Correct. Dan Faang dan juga kawan-kawannya mengaku penghargaan yang mereka terima adalah hal yang sangat membanggakan sekaligus sebuah beban. Kenapa? Let's final. Ya Alhamdulillah kami diberikan kepercayaan dari Kementerian Agama sebagai dalam kategori santri pengembang seni dan tradisi. Sejujurnya kami lebih banyak istighfarnya sih daripada Alhamdulillahnya karena memang ini jadi beban ya, karena membawa nama santri. Dan ini juga jadi ujian buat kami, supaya kami justru jauh lebih sadar dan memahami bahwasannya kami santri. Kaget lah, maksudnya gak gak nyangka dari Kementerian Agama langsung kan, walaupun diwakil oleh Pak Wamen, dan disaksikan juga oleh hampir seluruh pesantin di Indonesia. Di situ ada pesantin Tepukirong dan lain sebagainya yang buat kami, kami dihadapkan oleh para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para seseku-seseku kami. Ini yang buat justru penghargaan ini jauh membuat kami lebih deg-degan daripada penghargaan yang sudah pernah kami dapat. Menjadi santri yang membawa tradisi Islam dan seni ya. Karena kami yakin masih banyak santri-santri yang lain, yang justru lebih istiqomah sama tradisi Islam, sama seni gitu loh. Mungkin kebetulan saja kali ini kami, kebetulan saja gitu. Nah itu ya, karena jujur teman-teman kami di pesantren, ataupun di pesantren-pesantren seluruh Indonesia, itu sekarang sudah mulai membuka mata akan seni. Karena bagi mereka seni adalah media buat dakwah. Sedangkan kami dibilang berdakwah pun belum maksimal. Buat dakwah sendiri juga belum maksimal. Yes, karena lirik-liriknya berhubungan dengan wasa islami, religi, itu merupakan salah satu strategi untuk dakwah juga melalui lirik lagu. Pesantren-pesantren lagunya kan sangat baik ya awal itu. Dan juga akhirnya mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama sebagai santri yang berpengaruh dalam bidang seni dan juga kreatif. Wah luar biasa. Pastinya kalau misalnya melalui musik itu lebih enak didengar ya. Dan juga pasti lebih masuk juga. Lebih masuknya juga. Lebih cepat juga di-deliver juga ke banyak pihak gitu. Tapi sekaligus beban juga Wabri. Karena itu kan tanggung jawabnya semakin lebih kayak apa ya. Lebih kayak kita mengembangkan sesuatu tugas yang memang cukup berat. Apalagi kehidupan kita bakal nanti sedikit banyak akan diserot. Cuman kalau anak-anak wali mendapatkan kepercayaan seperti itu, kita yakin lah pasti bisa untuk sebabkan. Seberluaskan positifnya kepada banyak pihak ya. Tapi ini pastinya bangga banget ya. Karena diberikan penghargaan langsung sama Menteri Agama. Kayaknya itu jarang ya BM-nya hal seperti itu ya. Jarang-jarang. Makanya ini adalah special achievement gitu bagi mereka. Itu bagi banyak pihak. Apalagi fans-fansnya. Iya. Oke sukses terus ya buat wali ya.